Data dinas perkebunan Sumsel untuk kali pertama semester 2 tahun ini, harga karet di pasar dunia melewati 200 yen per kilonya, naik 2,2 persen. Saat ini harga karet kering di Sumsel tembus di angka Rp17.497 per kilogram. Kondisi ini diharapkan berkelanjutan untuk menjaga produksi karet, sebab tahun 2019 lalu, penyebaran dan dampak buruk dari hama jamur Pesta Loptiasis di CAC di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Menurunkan produksi sekitar 70 hingga 90 persen produktivitas, dan 30 hingga 50 persen mengancam produksi karet dan membuat harga karet lesu. Hari ini naik menjadi Rp17.205, ada kenaikan Rp451. Untuk petani, ini dalam rangka dia mendapatkan harga yang maksimal, mutunya yang harus kita tingkatkan. Dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sudah membentuk unit pengolahan dan pemasaran pokar. UPBB ini, di sana petani berkelompok, dan mereka kita buat lelang, lelang dengan sistem 4S. Satu lokasi, satu mutu, satu harga, dan satu harga lelang. Upaya perbaikan kualitas karet, melalui unit pengolahan dan pemasaran pokar atau UPPD perlu diperbanyak. Sementara sampai akhir 2019, hanya terbentuk 2017 UPBB dari sentra karet Sumsel yang tak kurang dari 2330 desa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palemba.